Halo guys, ini adalah game yang sangat fenomenal dimainkan oleh partai catur Grandmaster McSui vs Grandmaster Paul Keres kalau video kemarin, Paul Keres dibantai oleh David Brunstein dan kali ini saya akan menampilkan kemenangan Paul Keres yang sangat spektakuler menghadapi McSui seperti apakah langkah-langkahnya? tentu ada langkah taktikal dan pekorbanan oke guys, kita langsung ke video McSui memegang putih memulai dengan pion menteri D4 dan dijawab Paul Keres dengan kuda F6 pion C4 lalu pion E6 dan disini putih memainkan kuda F3 menghindari permainan Nimzu Indian pion B6 lalu putih pion G3 gajah B7 gajah B7 oh ya ini dikenal dengan ya Queen's Indian gajah Fian C2 dan setelah gajah E7 kedua pemain melakukan rokada putih pion Kuda putih pengembangan kuda ke C3 lalu Keres langsung mengadu kuda dan putih menggeser menteri C2 dan kuda ditukar menteri makan kuda pion ke D6 dan McSui memundurkan menteri C2 menurut saya di ya termasuk buang-buang tempu saja ya menggerakkan menteri dua kali dan Paul Keres langsung bermain agresif dengan pion F5 dia memegang hitam tapi dia bermain agresif kawan-kawan dan tentunya ingin memegang kendali permainan McSui memundurkan kuda ke E1 dan menteri C8 melindungi gajah dan disini pion E4 lalu pengembangan kuda ke D7 dan disini putih mendorong pion D5 ya pion makan membuka fail F yang langsung dikuasai oleh benteng menteri makan pion dan kuda mengancam menteri menteri mundur ke E2 tetap mempertahankan tekanan pada pion kemudian gajah F6 oleh Paul Keres dan putih mengancam pion dan memberikan pin terhadap menteri benteng E8 dan gajah berkembang ke E3 yang ingin mengeliminasi kuda yang menjaga pion disini Paul Keres sangat cerdik mengatas itu dia menggeser menteri ke D8 dan setelah kuda diiliminasi dia pion makan pion kawan-kawan wow cerdas banget ya dia membuka ancaman benteng benda menteri dan Max W melepas kak dengan gajah lalu raja ke H8 pada posisi ini jika gajah lari kawan-kawan maka sama saja ya menteri yang tujuh tetap mendapatkan gajah so pada posisi ini putih menggeser lateng ke D1 lebih mengaktifkan perwira dan pion makan gajah Max W mengaktifkan kuda ke G2 dan selanjutnya pion didorong ke D4 pion F4 dan pada posisi ini pion D3 langkah posisional memberikan petak bagi gajah gelap dan benteng makan pion langkah selanjutnya silahkan pause videonya dan temukan langkah yang dipilih oleh all carries kawan-kawan pecinta Mekaltel mungkin tahu langkah selanjutnya Paul Geras disini menteri memakan benteng wow dan setelah menteri mencampur kembali gajah skak dan langkah terbaik benteng menutup kemudian benteng dengan gajah disini raja F1 dan benteng ditumpuk di lajur E kemudian disini pion didorong ke F5 dan setelah benteng E5 pion F6 pion makan tentu tentu kalau disini benteng makan pion sebuah blunder kawan-kawan karena gajah makan kuda skak jika raja makan gajah maka benteng skak mendapatkan benteng kawan-kawan oke kelihatan kembali nah pada musik ini benteng digeser ke 2 dan selanjutnya maneuver gajah C3 untuk mengepin kuda dan disini kuda beropat ke F4 maka ada tempo benteng mengajak menteri mungkin untuk sekedar memperpanjang nafas disini benteng E2 kawan-kawan menjadi opsi karena jika benteng makan menteri maka ada tempu benteng makan benteng skak ya tentunya malah putih yang mengunggung kawan-kawan tapi tentunya disini benteng makan benteng kawan-kawan langkah terbaiknya jika kuda makan benteng maka gajah skak raja D1 dan kemudian gajah G4 kembali mendapatkan kuda kawan-kawan dan saya rasa dengan adanya sepasang gajah dan satu benteng menghadapi menteri pastinya putih pasti kesulitan kawan-kawan oke kita kembali ke posisi seperti ini dan putih disini langkah aslinya menggeser benteng melangkah menteri B1 lalu benteng skak raja naik ke G2 dan benteng makan kuda kawan-kawan disini pion makan benteng dan setelah benteng digeser ke G8 raja naik maka gajah skak tepat pada posisi ini seorang grandmaster mix tentu setelah mengkalkulasi dia pasti kalah kawan-kawan karena jika dia ke jalur G maka ada discover check mendapatkan menteri kawan-kawan dan ini masih langkah terbaiknya untuk memperpanjang permainan dan kalau disini langkah kedua yaitu raja E4 maka ini cepat tamat kawan-kawan karena benteng skak raja terus naik gajah skak menteri menutup dan gajah makan menteri skak men bagaimana game kali ini seperti biasa dalam permainan catur kadang si A menang ke B dan si A menang ke C dan si B menang ke A dan tidak menonton dia terus menang dan pasti ada kalahnya karena seperti yang kita ketahui langkah-langkah catur sangat bervariasi tergantung mood dan kesehatan juga oke guys terima kasih telah menonton sampai selesai sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya